Intro Merasa keberatan anaknya di Asus Sule, Teddy beri klarifikasi sambil berlindang air mata Dikutip dari Tribun Mataram.com, sejak kepergian Lina Zubaidah, mantan istri Sule secara mendadak pada Sabtu 4 Januari 2020 silam Bayinya yang baru berusia 2 bulan menjadi sorotan Banyak pihak yang mempertanyakan siapa pihak yang akan mengasuh dan membesarkan bayi yang disapa dek bintang tersebut Pasalnya suami Lina, Teddy yang juga ayah dari bintang mengatakan jika akan menyerahkan bayi itu untuk diurus temannya bernama Pupung Padahal banyak pihak keluarga Lina termasuk Sule yang bersedia merawat bintang Sule secara terang-terangan mengungkapkan kesediaannya mengurus dan membesarkan bintang Namun Sule merasa tahu diri karena pihak Teddy tidak mungkin mengizinkannya Kekecewaannya muncul tetkala mendengar Teddy hendak menitipkan bintang pada temannya Dikutip dari tayangan KH Infotainment pada Sabtu 4 Januari lalu Sule mengungkapkan adik bungsu Rizky Fabian itu bakal diserahkan Teddy kepada seorang teman bernama Pupung Padahal posisinya saat itu keluarga besar Lina maupun keluarganya bersedia dan sudah menawarkan diri untuk merawat bayi malang itu Bahkan dalam tayangan status selebriti di kanal Youtube SCTV pada minggu Sule ungkapkan niatnya yang ingin mengurus sang bayi Saya malah mau saya bawa memang cuma dari pihak suaminya nggak mungkin memberi Tapi yang penting saya ada niat Ucap Sule seperti dikutip tribunmataram.com dari status selebriti Senin 6 Januari 2020 Kendati berniat baik posisi Sule saat ini membuatnya tak bisa memutuskan seenaknya tanpa seizin suami Lina Teddy Tapi saya akan melihat sebelahnya suami baru Lina Kata Sule Mendengar kesediaan Sule merawat bintang Ternyata membuat Teddy berlindang air mata Sembari menggendong anaknya Teddy mengaku siap membesarkan bintang Meski tanpa sosok ibu Teddy mengaku bahwa anaknya dengan Lina akan dititipkan kepada temannya Teh pupung itu solmet dari sekolah sahabat Lina Dititipin dulu disana karena tadi banyak tamu Kalau ngasuh saya juga tetap ngasuh Cuma saya juga kan masih ada usaha nggak mungkin dibawa Kata Teddy Teddy mengatakan bahwa sejak ditinggalkan sang istri Ia sudah berencana akan mengasuh bayinya seorang diri Bila maksud Sule mengurus bayinya hanya untuk sekedar menjalin siraturahmi Teddy mengaku tidak keberatan Namun ketika tawaran yang dimaksud adalah Sule bakal membesarkan sang bayi dalam lingkungan keluarganya Teddy menolak dengan tegas Kalau buat siraturahmi sih ya boleh-boleh saja Tapi kalau buat diasuh Ditaruh disana saya keberatan Memang saya rencana mau ngurus dedek juga Ngebesarin dia Ungkap Teddy Sembari menggendong sang anak dalam buayan Teddy tak kuasa menahan air mata Saat membicarakan nasib anaknya yang menjadi piatu di usia begitu muda Tak ayal Teddy pun khawatir dengan perbedaan kasih sayang yang ia berikan dengan kasih sayang yang Mendi yang istrinya berikan Dengan berurai air mata Teddy mengaku bertekad ingin membesarkan buah hatinya seorang diri Ia juga berharap bahwa suatu saat nanti sang anak bisa tumbuh dewasa dengan baik Meski tanpa kehadiran sang ibu Biasanya dia digendong sama ibunya Ya rencana sih pengen ngebesarin dia Sekarang dia masih kecil udah ditinggal ibunya Beda kan kadang-kadang kasih sayang seorang bapak sama ibu Kedepannya harus apa ngurus anak Begini Begitu biar apa Ya biar karakternya bisa bermanfaat buat semuanya Tanda steady Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton